Intro Halo adik-adik, hari ini mari kita bahas sebuah soal dimana diketahui AB pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P dimana AB adalah anggota bilangan real tak 0 sedangkan P adalah anggota bilangan asli yang ditanyakan disini adalah bentuk 1 bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari AB pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P sekarang mari kita jawab kita ingat sifat eksponen A pangkat N adalah A kali A kali sekian A sebanyak N kali dimana N disebut dengan pangkat A itu adalah basis kita kembali ke soal disitu AB pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P sehingga bisa kita tulis AB kuadrat kali AB kuadrat kali sekian AB kuadrat sebanyak P kali A atau P faktor nah dari sini kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya sesuai dengan variabel yang sejenis maksud saya jadi A kali A kali sekian A kali B kuadrat kali B kuadrat sekian B kuadrat A kali A kali A sebanyak P kali B kuadratnya juga sebanyak P kali nah kalau sudah berbentuk seperti ini kita bentuk lagi menjadi bilangan berpangkat menjadi A pangkat P kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P atau bisa tulis menjadi A pangkat P kali B pangkat 2P seperti ini karena yang diminta adalah bentuk tanpa tanda kurung jadi bentuk satu bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari AB pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P hasilnya adalah A pangkat P kali B pangkat 2P jadi masing-masing yang ada di dalam tanda kurung dipangkatkan dengan P itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax